Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Summa sholatu wassalam Ala asyikina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Sahabat Al-Quran Karim Dimanapun berada Mudah-mudahan Selalu kita mendapatkan Nauman keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan dari Pembahasan Kitab Buku Dulu Jain Bismillahirrahmanirrahim Qalamualim Rahimahullah Wa damanaf'abihi Wa bi'ulumihi Wa bi'barakatihi Bidara'im Bayakibu Pihina Hai summa Aroda Maka Iblis tersebut Bayakibu Diam Pihina pada Langit-langit Hai summa Sekira Aroda Mau Iblis tersebut Pasar Pasar Miham Maka mendengar Oleh Iblis tersebut Solat Malaikati Ala Ayubah Akan Solawatnya Malaikat Atas Nabi Ayub Banyak Pihina Langit Ketika Iblis itu Menempati Langit Mendengar Si Iblis tersebut Akan Ngalmiah Para Malaikat Kepada Nabi Ayub Alaihissalam Orangnya Patuh Kepada Allah Toat Kepada Allah Tidak Terganggu Dengan Harpanya Yang Banyak Pahasa Dauh Maka Kemudian Hasud Dengki Iri Si Iblis tersebut Kuakannya Nabi Ayub Alaihissalam Maka Ini Iri Dengki Yang Tidak Dibolehkan Di Dalam Syariah Agama Allah Maka Kalau Marah Di Dalam Kehidupan Kita Maka Nabi Mengajarkan Paling Maksimal Kita Marah Kepada Saudara Kita Itu Tiga Hari Maka Setelah Tiga Hari Jangan Simpan Kemarahan Itu Di Hati Kita Karena Hati Itu Tempat Pemandang Allah Subhanahu Wata'ala Kita Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mengingat Allah Bukan Untuk Mengingat Kesalahan Kesalahan Kejahatan Saudara-saudara Kita Denki Iri Si Iblis Tersebut Akannya Nabi Ayub Waqala Dan Berkata Dia Iblis Memohon Kepada Allah Nah Ini Dia Iblis Masih Mengakui Bahwa Allah Tuhannya Walaupun Iblis Tersebut Tidak Patuh Menentang Kepada Allah Waqala Dan Berkata Iblis Kepada Allah Ilahi Wahai Tuhanku Kata Iblis Nazortu Aku melihat Diabdika Di dalam Hambamu Ayubayani Nabi Ayub Bawa Jatuhu Maka Aku Dapati Luakannya Nabi Ayub Syakiron Itu Orang Yang Bersyukur Nabi Ayub Adalah Orang Yang Bersyukur Kepada Allah Allah Bahasih Banyak Allah Nasih Kenikmatan Yang Banyak Kepada Nabi Ayub Mampu Tidak Terlena Dengan Hartanya Hamidan Yang Selalu Memuji Kepada Allah Nabi Ayub Maka Kata Iblis Aku Lihat Hambamu Itu Nabi Ayub Selalu Bersyukur Kepadamu Dan Selalu Memuji Kepadamu Allah Walau Ibtalaituhu La Roja An Syukrika Wato Atika Ala Apakah Tidak Wa Dan Law Seandainya Ibtalaitu Aku Menguji Kata Iblis Akamnya Nabi Ayub A Roja Apakah Dia Akan Kembali An Syukrika Dari Bersyukur Kepadamu Wato Atika Dan Mento Atimu Ya Allah Saya Dapati Nabi Ayub Ambamu Ini Selalu Bersyukur Dan Memuji Kepadamu Seandainya Aku Memuji Dia Apakah Dia Akan Kembali Bersyukur Kepadamu Dan Masih Tokat Kepadamu Ya Allah Kalau Kau Izinkan Aku Maka Aku Akan Memuji Nabi Ayub Agar Tahu Apakah Dia Masih Keadaannya Bersyukur Dan Patut Kepadamu Itulah Permintaan Iblis Kepada Allah Pakal Allah Maka Menjawab Oleh Allah Lahu Baginya Iblis Intolik Pergilah Oleh Iblis Pakal Maka Sungguh Salat Tuka Aku Serahkan Kepada Engkau Aku Serahkan Keakan Engkau Alama Atas Permintaan Lahu Baginya Ayub Silahkan Iblis Aku Izinkan Engkau Untuk Menguji Nabi Ayub Alaihissalam Dan Wabidya Mohon maaf Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wabidlahi Taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh